Kuatan apa ini? Long Chen terkejut. Saat cahaya ilahi menerpa dirinya, Long Chen sepertinya ditabrak oleh bintang yang melaju kencang. Cahaya ilahi yang melindungi tubuhnya langsung hancur. Semua tulang di tubuhnya retak, organ dalam berputar, dan darah muncrat. Sebelumnya, Long Chen ditekan oleh kekuatan domain orang tua itu, tetapi saat dia meninggalkan domainnya dan terkena cahaya ilahi, kekuatan domain itu benar-benar muncul lagi. Meskipun itu adalah dampaknya, itu tetap mengejutkannya. Dengan kecepatannya, dia tidak bisa lepas dari dampaknya. Debu panjang. Tiba-tiba, tangan diok yang lembut dengan lembut menekan punggung Long Chen, diikuti oleh arus hangat yang langsung mengalir ke anggota tubuh Long Chen. Dalam arus hangat itu, terdapat kekuatan kehidupan yang sangat murni. Meskipun kekuatan kehidupan ini tidak sebesar ruang kacau, ia lebih murni dari itu, penuh darah, cerdas, dan anggun. Setelah dituangkan ke dalam tubuh Long Chen, tulang retak Long Chen pulih dalam sekejap. Yaur. Long Chen berbalik dan segera melihat wajah cantik Cu Yao. Matanya penuh dengan sakit hati, dan kekuatan kehidupan terus-menerus disuntikan ke dalam tubuh Long Chen. Long Chen tiba-tiba berbalik, membuka tangannya, dan memeluk Cu Yao rat-rat. Nefrite ada di pelukannya, dan dia mencium aroma tubuh unik Cu Yao. Pada saat itu, Long Chen langsung lupa bahwa dia berada di medan perang, seolah-olah hanya ada dua dari mereka di dunia. Dipeluk oleh Long Chen, Cu Yao menangis, dan memeluk rat bahu tebal Long Chen dengan tangan dioknya. Nafas yang sudah lama hilang memenuhi hidungnya. Orang yang dia pikirkan siang dan malam akhirnya muncul. Kali ini, dia pasti tidak sedang bermimpi. Cu Yao berbaring di pelukan Long Chen. Dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis, tetapi air matanya mengalir dengan tidak patuh. Saat ini, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, dan air matanya menjadi ekspresi rasa sakit karena mabuk cinta. Satu-satunya jalan. Aku minta maaf karena membuatmu menderita. Long Chen juga tersedak, merasa sangat malu di dalam hatinya. Tidak, kamulah yang menderita. Kalau tidak, kamu pasti sudah datang kepadaku sejak lama. Cu Yao perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Long Chen dengan mata berkaca-kaca. Dia membelai pipi Long Chen dengan tangan dioknya, menyaksikan Long Chen menjadi dewasa, dan perubahan-perubahan yang sulit disembunyikan serta kelelahan di matanya semua membuktikan bahwa Long Chen mengalami kesulitan. Melihat kelembutan di mata Cu Yao, Long Chen merasa lebih tertekan. Cu Yao masih sangat perhatian dan perhatian terhadap orang lain. Sekarang bukan waktunya mengenang masa lalu, ayo bantu Ruan, kata Long Chen. Ruan, apakah kamu butuh bantuan? Cu Yao Yu menyeka air mata di pipinya dengan tangannya dan tersenyum seperti kembang sepatu. Long Chen terpana oleh senyum menawan Cu Yao. Dia menatap Cu Yao dengan mata menyala. Pipinya yang putih dan bibirnya yang mengilap bagaikan apel matang, ingin digigit. Melihat Long Chen menatapnya dengan tatapan kosong, wajah cantik Cu Yao menjadi lebih merah. Dia tidak berani menatap mata Long Chen, tetapi melihat kemedan perang di kejauhan dan berkata, Ruan bukan lagi Ruan seperti dulu. Dia adalah pemimpin terkuat dari generasi muda klan Ming Liu abadi. Kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya hanyalah puncak gunung esnya. Jangan meremehkan dia. Sangat kuat. Long Chen kaget, Puncak gunung es. Apakah itu berlebihan? Dia adalah calon kepala putri kaisar. Di antara banyak kaisar, dialah satu-satunya yang dapat menyalakan api kaisar tanpa harus berlatih di kolam pembuluh darah kaisar. Cu Yao tersenyum, sambil tersenyum. Penuh kebanggaan. Banyak bibit kaisar. Long Chen terkejut. Tentu saja, klan di Menai Water Lily dapat dengan mudah mencabut dua bibit kaisar yang kuat. Bagaimana mungkin klan besar Imortal Ming Liu hanya memiliki satu bibit kaisar, Ruan? Namun, orang-orang kaisar Miao yang kuat lainnya sedang mengasingkan diri. Di satu sisi, klan abadi perlu menyimpan rahasia, dan di sisi lain, mereka perlu berlatih di kolam ilahi kaisar Vena untuk menstabilkan kekuatan kaisar Miao. Meskipun pria berambut putih itu adalah kaisar Miao, kaisar Miao kinya belum terbentuk sempurna. Jika dia terburu-buru memanggil api kaisar Miao, itu akan dengan mudah merusak fondasinya, menghabiskan semua ki kaisar Miao, dan akhirnya terlempar kembali ke bentuk aslinya. Adapun Aguta, meskipun kaisar Miao telah terbentuk, kaisar kinya telah tersebar dan tidak dirasuki. Di antara kaisar Miao dari klan abadi, dia tidak lebih dari keberadaan yang lebih rendah. Namun, tidak peduli apa, dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar Miao. Anda dapat membunuhnya dalam dua gerakan, yang sungguh luar biasa. Kata Cuyao kemudian, memegang tangan Longchen dan tersenyum seperti bunga. Longchen terdiam beberapa saat. Belakangan, gadis itu menyadari ada yang tidak beres, karena meremehkan Aguta terlalu rendah sama saja dengan mengatakan bahwa kemenangan Longchen tidak ada artinya, jadi dia segera mengganti topik pembicaraan. Apakah Longchen orang yang pelit? Dia tertawa dan berkata, kamu menyembunyikannya dengan baik, istriku di Miao sayang. Dipanggil istrinya oleh Longchen, wajah cantik Cuyao langsung memerah dan dia merasa sedikit malu, tapi matanya penuh kegembiraan. Longchen baru sekarang menemukan bahwa Cuyao adalah yang paling tersembunyi. Jika dia tidak mengingatkannya, Longchen tidak akan bisa merasakan tubuhnya. Kemudian Cuyao, yang memiliki aura dan perasaan Kaisar, sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Miao. Hanya saja Cuyao tersembunyi terlalu dalam, belum lagi dia tidak bisa dirasakan dari jarak jauh. Bahkan pada jarak sedekat itu, jika Longchen tidak merasakannya dengan hatinya, dia tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun. Hei, itu bagus. Dengan istriku yang melindungiku mulai sekarang, tidak ada yang berani menindasku lagi. Longchen berkata sambil tersenyum. Siapapun yang berani mengganggumu, aku akan membantumu menghajarnya. Cuyao mengulurkan tinjunya gelombang dan berpura-pura menjadi kejam, membuat Longchen tertawa. Putri ketiga cantik di depannya masih mempertahankan kenakalannya di Kekaisaran. Melihat kembali ke awal, ketika mereka berada di Kekaisaran Fengming, mereka masih muda, bersemangat tinggi dan penuh visi untuk masa depan. Meski kini mereka masih muda, mereka telah mengalami perubahan-perubahan dalam hidup, dan tahun-tahun bagaikan pisau. Meski wajah mereka masih dalam kondisi prima, hati mereka telah terukir jejak yang tak terhapuskan selama bertahun-tahun. Mereka tidak bisa lagi tertawa tanpa perasaan karena hal kecil, karena mereka semua memikul terlalu banyak tanggung jawab di pundak mereka. Liu Sihua, apakah kamu mencoba membunuh mereka semua? Klan besar imortal Ming Liu begitu kejam dan bengis, membunuh sesama anggota keluarga rumput dan pohon. Apakah Anda tidak takut dikritik secara lisan dan tertulis, serta dituduh menggunakan kekerasan untuk menindas orang lain? Pada saat ini, Auman lelaki tua dari Klan Daluo Qinglian datang dari kejauhan. Ledakan Akibatnya, dia meraung dengan marah, dan saat perhatiannya terganggu, dia ditampar oleh Master Sihua. Salah satu lengannya meledak berkeping-keping, berubah menjadi hujan hijau di seluruh langit. Hujan hijau adalah inti sari dan darah lelaki tua itu, mengandung energi kehidupan yang tak ada habisnya. Hal ini dapat dirasakan dari jarak jauh. Mata Longchen tiba-tiba melebar. Orang baik, lampu tua ini penuh dengan harta karun. Bas-bas. Pada saat ini, tanaman merambat kuno misterius di ruang kacau Longchen mulai bergoyang terus-menerus, tampak sangat cemas. Esensi dan darah lelaki tua itu tampaknya memiliki daya tarik yang fatal terhadapnya. Yao-er, Tuan Sihua tampaknya malu untuk membunuhnya, ayo bantu dia. Longchen tersenyum sinis dan menatap cuyao. Sosok mereka muncul pada saat bersamaan dan menghilang. 5.852. Boom, boom, boom. Di medan perang, suara pembunuhan terdengar keras. Di permukaan, jumlah kedua suku tersebut tampak berimbang, namun begitu mereka mulai bertempur, kesenjangan menjadi terlihat jelas. Di bawah level yang sama, klan Daluokinglian hanya bisa dihancurkan dan tidak bisa ditandingkan sama sekali. Dan Liu Ruan memimpin murid-murid muda dari klan abadi untuk membunuh dengan gila-gilaan. Setiap kali dia bergerak, orang-orang kuat dari klan Daluokinglian akan hancur berkeping-keping. Peri Ruan yang cantik, apakah kamu tertarik untuk memainkan pertandingan besar? Pada saat ini, sosok Longchen dan Chu Yao muncul di depan Liu Ruan. Liu Ruan memandang Longchen, mengerutkan bibirnya dan berkata, pikiran buruk apa yang kamu tahan? Liu Ruan lelah membunuh dan amarahnya hilang. Dia terlalu malas untuk membunuh para pemula ini lagi dan menyerahkan medan perang kepada para murid klan Undet. Apa yang kamu maksud dengan niat buruk? Lihatlah Guru Sihua, dia selalu penyanyang. Tergantung pada apa yang dia maksud, dia hanya ingin memberi pelajaran pada lelaki tua ini dan kemudian membiarkannya kembali untuk melaporkan berita tersebut. Kata Longchen. Bukankah ini bagus? Setidaknya itu bisa memberi Dabrahma dan Yansu unjuk kekuatan, dan pada saat yang sama memberi tahu mereka bahwa klan abadi menerima deklarasi perang mereka. Kata Liu Ruan. Apa-apaan ini? Bukankah sia-sia membiarkan orang sekuat itu memberi tahu beritanya? Longchen berkata dengan penuh arti. Maksudmu, kamu menginginkan tubuhnya? Liu Ruan memandang Longchen dan segera memahami apa yang dipikirkan Longchen. Anda tahu, dia pernah dibawa ke ruang kacau oleh Longchen dan hampir mati di dalamnya. Dia tidak akan pernah melupakan ruang mengerikan dalam hidupnya. Hei, kecantikan dan kebijaksanaan periruan semakin meningkat dari hari ke hari. Benar-benar patut ditiru. Longchen berkata sambil tersenyum, yang setara dengan menyetujui pernyataannya. Untuk dapat membuat tanaman merambat kuno yang misterius begitu bersemangat berarti tubuh lelaki tua itu sangat penting baginya, dan Longchen harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Selain itu, akan membuang-buang sumber daya jika membiarkan orang menakutkan seperti itu menjadi tantangan. Liu Ruan melihat kemedan perang di kejauhan dan tidak bisa menahan cemberutnya, orang tua itu telah melewati penghalang kaisar ilahi dan memadatkan sedikit energi ke kaisaran. Imperial Kinya secara kualitatif berbeda dari kaisar Miaoki kita. Itu dipadatkan oleh budidaya seumur hidupnya. Pembuluh darah naga dan kecemerlangan ilahi diserap oleh Imperial Ki. Dibandingkan dengan Imperial Kinya, kaisar Ki kita adalah Ki seperti tali jerami, tetapi Imperial Kinya seperti batang baja. Imperial Ki kita adalah bola Ki yang sederhana. Hal ini dapat mendatangkan lebih banyak berkah dari kekuatan langit dan bumi, sekaligus menekan jiwa dan kemauan musuh. Tapi Imperial Kinya berbeda. Itu telah dibudidayakan setelah kerja keras selama ribuan tahun. Hal ini sudah dapat mempengaruhi aliran ruang dan waktu. Saya yakin Anda baru saja mempelajarinya. Petik 2. Long Chen mengangguk. Dia samar-samar sudah menebaknya sebelumnya. Jika itu tidak mempengaruhi ruang dan waktu, dia tidak akan langsung terjebak setelahnya. Dengan kekuatan kami, kami tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini. Kami bahkan tidak memiliki kemampuan untuk memasuki lingkaran pertempuran dan akan diusir oleh alam takasat mata. Jadi, jika Anda ingin membunuh orang tua itu, menurut saya Anda tidak punya peluang sama sekali. Liu Ruyan. Kami tidak menghadapi musuh secara langsung. Maksudku, kamu tahu, Long Chen berkata sambil tersenyum sinis. Tetapi unta yang kurus lebih besar dari seekor kuda. Bahkan jika Tuan Si Hua dapat melukainya dengan parah, dia mungkin tidak dapat mempertahankannya. Ini juga salah satu alasan mengapa Master Si Hua tidak membunuh si pembunuh. Mengalahkan dan membunuh adalah dua hal yang berbeda. Jika orang ini ingin melarikan diri, Tuan Si Hua mungkin tidak bisa menahannya. Liu Ruyan mengerutkan kening. Meskipun Tuan Si Hua jauh lebih kuat dari lelaki tua ini dan mudah untuk mengalahkannya, tidak mudah untuk membunuhnya, jadi dia tidak ingin menyianyiakan usahanya. Tujuan Lady Si Hua sangat sederhana, yaitu untuk menahannya dan mencegahnya mengancam klan undet lainnya. Misinya akan tercapai. Hanya karena Tuan Si Hua tidak bisa mempertahankannya, bukan berarti kita tidak bisa mempertahankannya. Dia kuat, tapi kami juga tidak lemah. Selama kita menemukan kelemahan fatalnya dan menemukan celah untuk menyerang, kita bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Lagi pula, titik terlemahnya tidak lebih kuat dari titik terkuat kita, jadi kita masih punya peluang. Kata Long Chen. Liu Ruyan masih menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa ide Long Chen terlalu aneh. Dia tidak tahu seberapa besar jarak antara dirinya dan orang kuat di level itu. Yang paling penting adalah hal itu terlalu berbahaya dan mungkin mengorbankan nyawa Anda. Orang ini masih segila dulu. Ini bukan lelucon. Liu Ruyan memandang Cu Yao dan menanyakan pendapatnya, tetapi Cu Yao memandang Long Chen dengan kelembutan yang tak ada habisnya di wajahnya, saya percaya pada Long Chen. Jika menurutnya itu bisa berhasil, dia pasti bisa melakukannya. Liu Ruyan segera menutupi dahinya dengan kesakitan, seorang wanita yang jatuh cinta akan langsung kehilangan IQ-nya. Tampaknya itu benar. Untuk hal yang aneh, Cu Yao sebenarnya mendukung Long Chen tanpa ragu-ragu. Liu Ruyan tampak jijik dan merasa Long Chen telah merebut Cu Yao. Jangan khawatir, Ruyan, Long Chen bukanlah tipe orang yang tidak mengetahui kedalaman berbagai hal. Dia pasti punya alasan untuk mengambil risiko. Kita hanya perlu mencoba yang terbaik untuk bekerja sama dengannya. Soal sukses atau gagal, bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencobanya? Cu Yao meraih tangan Liu Ruyan dan membujuk. Liu Ruyan tersenyum pahit, Kakak, jika orang ini ada di sini, maukah kamu berhenti bersamaku? Adik bodoh, pikiran kita akan selalu sama. Cu Yao menghiburnya dengan suara tercengang. Iya, iya, aku juga. Long Chen buru-buru menyetujuinya. Siapa yang ingin bersamamu? Hanya saja, jangan mencuri adikku. Liu Ruyan berkata dengan ekspresi jijik. Melihat apa yang dikatakan Liu Ruyan, Long Chen tahu bahwa orang ini tidak bisa mengalahkan Cu Yao, jadi dia akhirnya setuju. Long Chen buru-buru berkata, Sebentar lagi, kita akan menyelinap ke sana. Aku butuh kerja sama kalian berdua untuk mengirimku ke orang tua itu. Aku hanya butuh kesempatan untuk mendekat. Apakah ini mungkin? Bagaimana kalau aku melakukannya? Liu Ruyan dan Cu Yao terkejut pada saat yang sama, dan mereka berdua berkata serempak. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Kekuatanmu secara keseluruhan mungkin lebih baik dariku, tapi kamu dan orang ini sama-sama tipe tumbuhan dan memiliki kekuatan yang sama, jadi sulit untuk menyebabkan kerusakan fatal padanya. Faktanya, orang-orang kuat dari tipe rumput dan pohon semuanya memiliki vitalitas yang kuat, dan serangan mereka hanya dapat menyebabkan kerusakan terbatas satu sama lain. Kecuali mereka dapat mencapai penindasan mutlak, akan sulit untuk saling membunuh. Ini juga mengapa Tuan Si Hua tidak ingin membunuh orang tua itu, dan meskipun orang tua itu cemas, dia tidak menunjukkan rasa takut, karena dia tahu bahwa Tuan Si Hua tidak dapat membunuhnya, dan paling buruk dia akan meninggalkan orang-orang ini dan melarikan diri sendirian. Ini terlalu berisiko. Bagaimana jika kita ketinggalan? Cu Yao sedikit khawatir. Jangan khawatir, aku sudah merencanakan semuanya. Bahkan jika gagal, tidak akan ada bahaya apapun. Ayo, lakukan. Longchen menganggup kepada mereka berdua, dan ketiganya menyembunyikan aura mereka pada saat yang sama dan menghilang di tempatnya. Ledakan Ada ledakan lain di kehampaan di kejauhan, sebagian besar ruang runtuh, runit jalan tak berujung terkoyak, dan miliaran retakan muncul di kehampaan, seolah-olah akan meledak kapan saja. Gelombang ini adalah kekuatan yang melampaui kekuatan di tahap Ratu Dewa. Semua makhluk hidup bagaikan semut di hadapan kekuatan ini. Uff. Orang tua dari klan Daluokinglian memuntahkan darah lagi. Dia melihat jumlah anggota klan di medan perang berkurang dengan cepat, dan dia merasa cemas dan marah. Liu Si Hua, kamu tidak layak menjadi pemimpin klan Kekaisaran. Anda berpikiran sempit dan picik. Jika Anda memiliki konflik kecil, Anda akan dimusnahkan. Anda kejam dan kejam, dan semua orang marah. Kamu tidak akan berakhir dengan baik. Tutup mulutmu yang bau. Guru Si Hua dimarahi beberapa kali. Meskipun dia memiliki kepribadian yang tenang, dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia membentuk segel dengan tangan gioknya, dan aura agung muncul. Dia akhirnya punya niat untuk membunuh. Jalan, tunggu aku sampai aku menginjakan kaki di hutan iblis abadi lagi. Orang tua itu melihat bahwa Tuhan Si Hua akan membunuh seseorang, jadi dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan siap mengucapkan beberapa kata kasar dan melarikan diri. Ledakan. Tiba-tiba, pohon wilau kuno mengjulang tinggi ke langit di kejauhan, dan miliaran cabang pohon wilau berkumpul menjadi pedang tajam, yang langsung menembus penghalang medan perang mereka dan menembak ke arahnya. Liu Ruyan lah yang mengambil tindakan. Junior yang sombong, apakah kamu berani mempermalukan kakekmu? Liu Ruyan mengambil tindakan, membuat lelaki tua itu marah. Dia ragu apakah akan memanfaatkan Si Hua untuk membangun kekuatan dan membunuh Liu Ruyan. Namun, jika dia membunuh Liu Ruyan, dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, pada saat dia ragu-ragu, dia tidak tahu bahwa ada sosok yang diam-diam muncul di belakangnya. Long Chen membuka tangannya yang besar, dan sebatang pohon anggur muncul di telapak tangannya, menginjak rompinya dengan keras. Uff! Ketika tangan besar Long Chen menamparkan rompi lelaki tua itu, sebatang pohon anggur keluar dari tangan Long Chen dan langsung menembus tubuh lelaki tua itu. 5.853 Tanaman merambat menembus dada lelaki tua itu, dan tanaman merambat setebal lengan bawahnya terjerat petir hitam, seperti ular piton jahat, memancarkan keganasan yang tak ada habisnya. Tubuh menakutkan yang bahkan senjata ilahi tidak dapat merusaknya ditembus oleh sebatang pohon anggur kecil. Pada saat itu, semua orang tercengang. Berdengung. Petir hitam pada pokok anggur langsung menyebar ke seluruh tubuh lelaki tua itu, mengikatnya erat-erat. Garis-garis hitam muncul di sekujur tubuhnya, dan kekuatan darah besar mengalir keluar dengan cepat, ditelan oleh tanaman merambat kuno yang misterius. Tanaman merambat kuno itu seperti binatang buas yang telah kelaparan selama bertahun-tahun. Ia akhirnya merasakan rasa darah dan menyedot energi lelaki tua itu dengan gila-gilaan. Tubuh lelaki tua itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat itu, bahkan Master Sihua terkejut, dan jurus pamungkas yang menyerang berhenti bergerak. Dia tidak menyangka Longchen akan membunuh lelaki tua itu dengan bantuan Liu Ruan dan Cu Yao. Ukulan Liu Ruan sebelumnya menembus wilayah kekuasaan lelaki tua itu dan juga menarik perhatian lelaki tua itu. Pada saat yang sama Liu Ruan menembus bidang lelaki tua itu, Cu Yao juga mengambil tindakan, tetapi gerakannya sangat kecil dan lembut, dan lelaki tua itu tidak memperhatikannya sama sekali. Cu Yao mengirim Longchen ke domain tersebut. Longchen memanfaatkan fokus lelaki tua itu pada Liu Ruan dan mengaktifkan kekuatan teleportasi segel pengguncang surga, berteleportasi langsung ke sisi lelaki tua itu. Dan pukulannya, seperti sihir tamparan, tidak memiliki niat membunuh, apalagi niat membunuh, dan tidak dapat dirasakan. Saat Longchen memukul lelaki tua itu, kekuatan tanaman merambat kuno yang misterius meledak. Baru saat itulah lelaki tua itu bereaksi, tapi sudah terlambat. Tanaman merambat kuno yang misterius tidak dapat berbicara, juga tidak dapat mengirimkan suara dari jiwanya, tetapi Longchen memiliki hubungan spiritual dengannya dan mengetahui apa yang diinginkannya. Pada saat yang sama, ia juga tahu cara bekerja sama dengan Longchen. Faktanya, Longchen juga khawatir ketika dia mengambil tindakan. Dia tidak tahu apakah pohon anggur kuno yang misterius itu dapat menghadapi orang yang bahkan ditakuti oleh Liu Ruan ini. Namun, si kecil tidak mengecewakan Longchen. Rotan yang terkesan lunak dan lemah itu justru langsung menembusnya dan menguncinya dengan kuat. Melihat Longchen benar-benar berhasil, Cuyao tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak, sementara Liu Ruan tampak terkejut. Aroma tanaman merambat membuat kulit kepalanya mati rasa. Kematian. Orang tua itu menengadah ke langit dan meraung, dan kekuatan dahsyatnya meletus seperti gunung berapi. Gelombang udara bergulung, dan langit bergemuruh. Suara yang memekakan telinga bahkan membuat yang kuat di panggung Ratu Dewa begitu terkejut hingga kepala mereka hampir meledak. Uff! Longchen adalah orang pertama yang menanggung dampak paling besar dari keterkejutan itu. Dia sangat terkejut hingga darah muncrat dan seluruh tubuhnya pecah-pecah. Petir hitam yang terikat pada lelaki tua itu juga langsung diledakkan olehnya. Longchen terkejut di dalam hatinya. Dia masih meremehkan betapa menakutkannya orang ini. Tanaman merambat kuno yang misterius mengambil hampir setengah dari kekuatan hidupnya pada saat itu. Dia sebenarnya masih memiliki kekuatan kekerasan. Cici. Pohon anggur di tangan Longchen dipaksa dikembalikan oleh lelaki tua itu. Melihat bahwa ia akan lepas kendali, Longchen tidak bisa menahan perasaan cemas. Jika dia kehilangan kendali atas pohon anggur kuno yang misterius, lelaki tua ini bisa meledakkan dirinya sendiri sampai mati. Sekarang dia dalam masalah. Tapi itu tidak akan berhasil jika dia terus memaksakan diri seperti ini. Tubuh fisiknya telah mencapai batasnya. Jika dia bisa menahan nafas paling banyak satu kali lagi, tubuhnya akan meledak. Liu Ruan dan Chu Yao merasa ngeri. Mereka ingin bergegas untuk memberikan dukungan, tetapi saat ini lelaki tua itu menjadi gila dan melepaskan energi kekaisaran yang kejam, dan mereka terpesona. Berdengung Pada saat kritis ini, sebuah tangan giok menekan kepala lelaki tua itu, dan energi kekaisaran yang kejam dari lelaki tua itu langsung ditekan. Pada saat kritis, Guru Si Hua datang membantu. Longchen tidak bisa menahan kegembiraannya. Saat Guru Si Hua menekannya, lelaki tua itu tiba-tiba berteriak ketakutan dan berjuang mati-matian. Bas-bas Namun, pada saat ini, tanaman merambat kuno yang misterius mengerahkan kekuatannya, dan tubuh lelaki tua itu dengan cepat mengerut, dan seluruh energinya dengan cepat menghilang. Dalam beberapa tarikan napas, kayu itu layu seperti kayu kering. Ledakan Akhirnya, lelaki tua itu tidak dapat bertahan lagi, dan tubuhnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi bubuk dan berhamburan ke langit. Makhluk yang begitu menakutkan dibunuh seperti ini. Pada saat itu, orang-orang kuat dari klan Daluokinglian berteriak ngeri. Orang tua itu masih di sana, dan mereka masih memiliki secerca harapan. Tapi sekarang setelah orang tua itu meninggal, mereka pingsan total. Mereka menyerah berjuang satu persatu dan hanya menutup mata dan menunggu kematian. Namun, ketika mereka melakukan ini, orang-orang kuat dari klan Unded juga berhenti membunuh. Kebanggaan klan Unded membuat mereka membunuh musuh yang kehilangan perlawanan. Saat ini, klan Daluokinglian telah dikurangi menjadi kesepuluh, dengan hampir semua ahli top terbunuh, hanya menyisakan sekelompok murid muda. Adapun para jenius dari klan Dimana Water Lily, mereka dibunuh oleh Liu Ruan pada langkah pertama serangan. Bagaimanapun, merekalah pelakunya. Long Chen, kamu baik-baik saja. Liu Ruan dan Cu Yao muncul, mendukung Long Chen di kiri dan kanan. Saat ini, Long Chen berlumuran darah dan sangat lemah. Wajah kedua wanita itu penuh kegugupan. Aku, tidak apa-apa. Long Chen berjuang untuk mengucapkan tiga kata dan tidak dapat berbicara lagi. Long Chen sekarang mengerti betapa menakutkannya orang kuat di level ini. Baru saja, di saat hidup dan mati, dia menghabiskan semua darah ungu, darah tertinggi tujuh warna, dan kekuatan bintang, dan nyaris tidak berhasil menyelamatkan nyawanya. Meskipun lelaki tua itu hanya berjuang sesaat, di bawah ancaman kehidupan, semua kekuatan Long Chen secara naluriah melindungi tuannya untuk menyelamatkan nyawa Long Chen. Alhasil, seluruh listrik padam dalam sekejap. Duel Long Chen sebelumnya dengan Aguta menekan semua kekuatan darah naga menjadi dua gerakan dan langsung membunuh Aguta. Hal ini membuatnya percaya diri, berpikir bahwa ia akan mampu berjuang bahkan melawan lelaki tua itu gelombang namun ia tidak menyangka bahwa ia meremehkan lawannya dan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan Liu Ruyan, keduanya adalah kaisar, dan ada celah dimensional di antara keduanya. Ini bahkan lebih dilebih-lebihkan dari apa yang dikatakan Liu Ruyan. Di hadapan lelaki tua itu, dia bahkan bukan seekor semut. Unggul. Karena untuk menumpas seekor semut setidaknya diperlukan sedikit tenaga, namun untuk membunuh patua tersebut tidak perlu mengeluarkan tenaga sama sekali. Memikirkan hal ini, Long Chen tidak bisa menahan rasa takutnya. Dia tidak bisa bertindak sembarangan di masa depan. Namun, ketika dia melihat tanaman merambat kuno misterius di ruang kacau, dikelilingi oleh energi kekaisaran, guntur hitam bergulung seperti air terjun, dan aura melonjak berkali-kali, Long Chen tiba-tiba menjadi bersemangat lagi. Haha, memang diharapkan tanah akan produktif sesuai dengan keberanian orangnya. Keberanian adalah produktivitas. Long Chen melihat kekuatan kekerasan dari pohon anggur kuno yang misterius dan segera melupakan ketakutannya. Pada saat ini, tanaman merambat kuno yang misterius masih dengan panik mencerna kekuatan lelaki tua itu. Auranya masih melonjak. Petir hitam jatuh dari ujung tanaman merambat kuno, menderu seperti air terjun. Aura kekerasan membuat Long Chen merasa ketakutan. Risiko ini layak untuk diambil. Melihat perubahan pada Guteng, Long Chen langsung gembira. Chu Yaoyu menekankan tangannya di punggung Long Chen, dan energi kehidupan murni mengalir ke tubuh Long Chen, dan Long Chen tiba-tiba menjadi energi. Pada saat ini, Tuan Si Hua melihat ke arah sekelompok murid Klan Daluo Qinglian dan berkata dengan dingin. Ayo pergi. Orang-orang kuat dari Klan Daluo Qinglian, seolah-olah mereka diberi amnesti, segera melarikan diri seperti anjing yang kehilangan. Melihat Guru Si Hua membiarkan orang-orang ini pergi, Li Uruyan ragu-ragu dan akhirnya tidak berkata apa-apa. Apa? Apa menurutmu ibu melakukan kesalahan? Tuan Si Hua memandang Li Uruyan dan tidak bisa menahan senyum. Ibu. Long Chen mau tidak mau membuka mulutnya lebar-lebar. 5.854 Long Chen tidak pernah menyangka bahwa Tuan Si Hua ternyata adalah ibu Li Uruyan. Tidak heran orang kuat dari Klan Abadi sangat marah ketika Lan Yin memprovokasi Li Uruyan. Menurut umat manusia, Li Uruyan adalah putri dari Klan Ming Liu Abadi. Bunga lili air mata iblis sebenarnya meminta Li Uruyan untuk menikahi Lan Yin. Ini hanyalah meminta kematian. Long Chen awalnya berpikir bahwa Li Uruyan hanya memiliki status seperti itu di Klan Abadi karena kekuatannya yang kuat dan bakatnya yang luar biasa. Ternyata ada juga hubungan seperti itu. Li Uruyan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah apakah itu salah atau tidak. Karena Tuan Si Hua telah memutuskan, itu benar. Li Uruyan tampaknya tidak terlalu antusias dengan ibu Tuan Si Hua. Ada sentuhan keterasingan dalam rasa hormatnya, yang tidak seperti hubungan ibu anak pada umumnya. Long Chen tercengang. Asal usul Li Uruyan selalu menjadi misteri. Kemunculannya di dunia bawah merupakan hal yang sangat tidak masuk akal. Apakah ada rahasia dalam hal ini? Padahal, dengan karakter Li Uruyan, ia hanya memotong rumput dan akarnya. Apa yang disebut pencegahan tidak ada artinya sama sekali. Karena jika mereka melepaskannya, mereka tidak akan berterima kasih kepada Klan Abadi. Terlebih lagi, jika mereka dilepaskan, kekuatan dan sikap Klan Abadi akan terungkap sampai batas tertentu. Lebih baik membunuh mereka semua secara langsung agar lawan tidak bisa mengungkapkan kartu trufnya. Namun, Lord Si Hua, sebagai pemimpin Klan Abadi, telah berbicara. Jika Li Uruyan keberatan, itu sama saja dengan menantang otoritas Lord Si Hua, jadi dia akhirnya memilih untuk tidak mengatakan apapun. Si Hua tampaknya sudah terbiasa dengan ketidakpedulian Li Uruyan dan tidak mengambil hati. Dia memandang Long Chen, memandang Long Chen dengan hati-hati dan berkata. Apakah kamu Long Chen yang dipikirkan Ruyan, dan pria yang menipunya untuk membuat kontrak pernikahan? Wajah Guru Si Hua berangsur-angsur berubah dari baik menjadi tegas, dan matanya berangsur-angsur menjadi dingin, bahkan dengan sedikit kemarahan. Long Chen baru saja akan menerima hadiah itu ketika dia tiba-tiba mendengar nada suara Guru Si Hua. Long Chen tertegun, dan kemudian dia menyadari bahwa Li Uruyan telah mengatakan bahwa dia bertunangan sebelumnya, dan ternyata dia berbicara tentang dirinya sendiri. Tapi kapan dia membuat kontrak pernikahan dengan Li Uruyan? Jangankan akta nikah, meski perjanjian Li San tak pernah dibuatkan. Namun, Tuan Si Hua bertindak seperti orang tua dan membuat Long Chen terlihat seperti pembohong. Dia bingung dengan pertanyaan itu. Ketika orang-orang kuat dari klan abadi memandang Long Chen, mata mereka membara. Kesan baik yang mereka miliki sebelumnya seakan hilang dalam sekejap. Ternyata itu dia, manusia pembohong keji itu, itu dia. Orang-orang kuat dari klan abadi tidak bisa menahan amarahnya. Hang Chau, kapan aku menjadi pembohong? Long Chen benar-benar bingung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Li Uruyan, hanya untuk melihat Li Uruyan menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Apa yang sedang terjadi? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Cu Yao. Cu Yao berkedip tapi tidak berkata apa-apa. Dia menopang tangan gioknya, tapi diam-diam menggunakan kekuatan rahasianya untuk mencubitnya. Apakah ini mengharuskan saya menyalahkan perasaan? Meskipun Long Chen tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tahu bahwa diam mungkin yang akan disalahkan. Mungkinkah klan abadi mengatur pernikahan untuk Li Uruyan, tapi dia tidak setuju, dan kemudian mereka mengatakan ada pertunangan. Melihat guru Si Hua menatapnya dengan dingin dengan mata seperti belati, Long Chen hanya bisa gigit jari dan berkata. Kata, berbohong, tidak tepat. Pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita adalah tentang saling mencintai dan tidak bisa dipaksakan. Bagaimana Anda bisa menggunakan kata, bohong? Long Chen memainkan tipuan dan tidak mengakui atau menyangkal. Di saat yang sama, ia menegaskan bahwa mereka saling mencintai demi memberikan jalan keluar. Jika sesuai dugaannya, akan ada ruang untuk kembali lagi nanti. Master Si Hua menatap mata Long Chen, seolah dia ingin melihat ke dalam jiwa Long Chen. Jika dia orang biasa, dia pasti sudah lama merasa malu dan tidak berani menatapnya. Tapi siapakah Long Chen? Dewa, Forius, di era baru berkulit tebal setebal tembok kota. Bagaimana mereka bisa melemahkan momentumnya dan menjadi cukup berani untuk menghadapinya? Yang paling penting adalah Long Chen memiliki hati nurani yang bersih dan tidak perlu takut. Terlebih lagi, wanita Si Hua ini memiliki wajah yang cantik, dan bertahun-tahun tidak meninggalkan banyak jejak di wajahnya. Dibandingkan dengan kemurnian dan keaktifan gadis itu, dia memiliki lebih banyak kedewasaan dan kebijaksanaan, dan bukanlah hal yang menyedihkan untuk melihatnya. Apakah kamu membenciku? Tiba-tiba keseriusan di wajah Tuan Si Hua menghilang, dan senyuman muncul di wajahnya. Perubahan mendadak ini membuat semua orang di sekitarnya lengah. Saya tidak membencinya. Lagi pula, bukankah pada akhirnya kamu menyelamatkanku? Long Chen menggelengkan kepalanya. Mendengar percakapan keduanya, ekspresi Liu Ruyan langsung berubah, dan matanya penuh amarah. Ternyata ketika Long Chen menyerang lelaki tua klan Daluo Qinglian, dia gagal membunuh salah satu dari mereka. Ketika lelaki tua dari klan Daluo Qinglian berjuang keras, Long Chen mengalami krisis sejenak. Pada saat itu, Guru Si Hua jelas sedikit lebih lambat dalam mengambil tindakan, dan selama penundaan itu, Guru Si Hua sedang berperang dengan surga dan manusia di dalam hatinya. Jika dia tidak mengambil tindakan dan membiarkan Long Chen mati di tangan lelaki tua itu, pernikahannya akan dibatalkan dan masalah Liu Ruyan akan terpecahkan. Namun pada akhirnya, Master Si Hua tetap tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya, dan akhirnya mengambil tindakan. Faktanya, tidak ada orang lain yang melihat perjuangan Guru Si Hua, tapi Long Chen merasakannya. Karena Long Chen memiliki terlalu banyak pengalaman bertarung, masuk akal bahwa saat Long Chen melukai lelaki tua itu dengan parah, Tuan Si Hua seharusnya secara naluriah datang membantu. Gerakannya melambat, dan Long Chen merasa sangat aneh saat itu. Sekarang setelah saya mendengar tentang pertunangan tersebut, saya tiba-tiba memahami kecepatan pengambilan gambar yang tidak masuk akal gelombang. Aku membencimu. Liu Ruyan berteriak, berbalik dan menghilang. Ruyan! Chu Yao tiba-tiba terkejut. Dia ingin mengejar Liu Ruyan, tetapi Long Chen terluka parah dan tidak bisa meninggalkannya. Dia tiba-tiba merasa cemas. Tuan Si Hua menghela nafas, dengan ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya, dan berkata kepada Chu Yao. Ruyan memiliki temperamen seperti itu, jangan khawatir, bahwa Long Chen kembali berlatih dulu. Iya. Chu Yao membungku hormat kepada Guru Si Hua dan hendak membantu Long Chen pergi, tapi Long Chen berkata, Biarkan aku membersihkan medan perang. Saat dia berbicara, Long Chen tidak memberi orang lain kesempatan untuk bersikap sopan. Dengan lambayan tangannya, semua anggota tubuh yang patah di tanah dibawa ke ruang yang kacau. Karena orang-orang yang datang ke sini semuanya sangat kuat, mayat mereka masih dalam bentuk manusia, sehingga sangat mudah untuk menyimpannya. Setelah menyelesaikan pekerjaan, dengan dukungan Chu Yao, keduanya pergi. Melihat ke belakang keduanya pergi, Guru Si Hua memberikan beberapa instruksi dan menghilang dalam sekejap. Yang Mulia Di istana bawah tanah, Lord Si Hua berdiri dengan tangan ke bawah, melaporkan situasi yang baru saja terjadi kepada seorang pria yang duduk bersila di tengah aula dengan tanda tak berujung di sekujur tubuhnya. Pria itu berdiri tegak dan tegak, membelakangi Lord Si Hua, dan samar-samar terlihat pelipisnya berwarna abu-abu. Pria ini tidak lain adalah Liu Chang Tian, orang paling berkuasa di klan abadi. Dia juga orang terkuat di klan abadi dan fosil hidup yang pernah mengalami perang kekacauan. Pria itu terus mendengarkan, dan dia tidak mengalami fluktuasi apapun dalam provokasi dan pembunuhan klan lili air mata iblis dan klan Daluo Kinglian. Namun, setelah mendengar kedatangan Longchen, aura pembunuh yang tak terlihat langsung memenuhi seluruh aula. Putriku sama sekali tidak boleh disamakan dengan umat manusia. Beri dia tiga hari. Jika dia menolak untuk pergi, dia akan dibunuh tanpa ampun. 5.855 Suara Liu Chang Tian Sakral dan Agung, dengan keberanian yang tidak perlu dipertanyakan lagi dan kekuatan untuk mengikuti kata-katanya, seolah-olah dia adalah penguasa seluruh dunia, tidak perlu dipertanyakan lagi dan tidak dapat disangkal. Mendengar suara Liu Chang Tian, Tuan Si Hua hanya bisa menghela nafas dan berkata, Yang mulia, Ru Yan adalah. Tidak peduli apa yang dia pikirkan. Sebagai putriku, dia telah memikul misi untuk menghidupkan kembali klan Ming Liu abadi sejak dia lahir. Dia tidak bisa mengabaikannya. Saya tidak akan pernah membiarkan siapapun melanggar keputusan saya. Liu Chang Tian berkata dengan dingin. Has! Mendengar jawaban dingin Liu Chang Tian, Guru Si Hua terdiam. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, Kami mengirim tiga ribu keturunan kami dan berlindung di alam bawah karena kami takut klan imortal Ming Liu akan dihancurkan dan meninggalkan benih untuk kelanjutan garis keturunan. Sekarang Ru Yan mengetahui segalanya tentang masa lalu. Mungkin karena dia sudah terlalu lama bersama umat manusia, dia hampir menjadi manusia seutuhnya. Humanisasi semacam ini bukan hanya perubahan daging dan darah, tetapi juga perubahan jiwa dan kemauan. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Di klan undet, dia berkata bahwa dia tidak bisa merasakan kasih sayang atau kehangatan keluarga, seperti Anak yatim piatu. Petik 2. Rintangan jahat. Mendengar ini, Liu Chang Tian sangat marah, dan aura kekerasan menyapu seluruh aula. Auranya membuat rambut panjang Lord Si Hua berkibar, dan pakaiannya bergoyang, membuatnya tampak begitu kurus dan tak berdaya. Bagaimana klan undet yang besar bisa ternoda oleh kebiasaan buruk umat manusia ini? Apakah dia tidak tahu siapa dia? Bagaimana dia bisa mempunyai ide kekanak-kanakan seperti itu? Tujuannya saat ini adalah berlatih keras dan memimpin klan undet di masa depan untuk mempertahankan tempat dalam kekacauan eksternal, alih-alih kehilangan kesabaran dan mengeluh. Liu Chang Tian berkata dengan marah. Mendengar kemarahan Liu Chang Tian, Tuan Si Hua menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas, saya telah menyampaikan kata-kata Anda kepadanya dengan cara yang halus. Tapi dia sangat acuh tak acuh, bahkan sedikit menghina. Jelas dia tidak peduli dengan identitas Putri Kaisar. Jika Cuyao tidak mencoba yang terbaik untuk memujuknya, dia mungkin sudah lama meninggalkan klan undet. Saya mencoba mencerahkannya beberapa kali, tetapi saya tidak pernah bisa masuk ke dalam hatinya, karena di dalam hatinya, dia percaya bahwa kami melahirkannya hanya sebagai alat dan dewa untuk menghidupkan kembali klan undet. Petik 2. Ledakan. Ola bergetar beberapa saat, jelas sekali bahwa Liu Chang Tian sangat marah, tetapi Guru Si Hua masih berkata dengan tenang. Awalnya aku sama marahnya denganmu, tapi kalau dipikir-pikir, apa yang dia katakan tidak benar. Saat kami melahirkannya, kami mengirim mereka ke dunia fana dengan tujuan dan misi. Dalam istilah manusia, ini adalah semacam transaksi. Kamu, kamu sebenarnya diracuni oleh pemikiran seperti ini. Liu Chang Tian terkejut dan marah. Guru Si Hua melanjutkan, dia menyebutkan seseorang kepada saya. Orang tersebut mengatakan bahwa orang tua menyayangi anaknya dari lubuk hati yang paling dalam, tidak peduli anak tersebut sehat atau cacat, pintar atau bodoh. Anak-anak menyayangi orang tuanya, tidak peduli orang tuanya miskin atau kaya, cantik atau jelek, tidak boleh ada syarat yang melekat. Cinta itu harusnya sederhana, tanpa meminta imbalan apapun, dan tanpa tujuan apapun. Selama bertahun-tahun hidupku, ini pertama kalinya aku mendengar kata-kata bijak seperti itu. Sekarang, orang yang mengatakan ini ada di sini, dan saya telah melihatnya secara langsung. Saya rasa sekuat apapun seseorang, setinggi apapun statusnya, atau sudah berapa tahun hidupnya, mungkin kita bisa mencoba belajar dari melihat permasalahan dari sudut pandang orang lain. Petik 2 Saya sangat penasaran, siapakah Longchen yang sebenarnya bisa dia ajak bicara untuknya. Liu Changtian berkata dengan dingin. Dia memiliki tiga garis keturunan, dan setiap asal-usulnya sangat menakjubkan. Kata Tuan Sihua. Hah! Liu Changtian sedikit terkejut, mampu membuat guru Sihua mengucapkan kata, luar biasa, yang membuatnya sedikit terharu. Dia menggunakan kekuatan darah naga pada awalnya. Dia bukanlah bibit seorang kaisar, tetapi ketika dia menggunakan kekuatan magisnya, dia memiliki kekuatan kaisar. Saya curiga kekuatan darah naganya memiliki asal-usul yang tidak biasa. Kata Tuan Sihua. Di era kekacauan, kecuali leluhur kekacauan, klan naga memiliki 36 generasi kaisar naga. Mereka semua berasal dari klan yang sama, sehingga mereka disebut klan kekaisaran. Selain klan kekaisaran, ada banyak cabang klan naga, termasuk setengah kaisar dan kaisar kuasi yang tak terhitung jumlahnya. Selama perang kekacauan, hampir semua elit klan naga tewas. Darah kaisar tersebar di sembilan langit dan sepuluh negeri. Tidak mengherankan bahkan jika seseorang mendapatkan darah ungu naga kaisar dan memurnikannya menjadi darah esensi kehidupannya. Liu Changtian berkata dengan dingin, berpikir bahwa ini seharusnya tidak mengejutkan guru Sihua. Kuncinya selain darah naga, dia juga memiliki darah Jiuli. Kata Tuan Sihua. Garis keturunan Jiuli, Liu Changtian tergerak kali ini. Selain darah Jiuli, ada juga darah ungu kaisar langit. Kata Tuan Sihua. Silsilah darah ungu memiliki banyak cabang. Apakah kamu yakin itu adalah darah ungu kaisar surga? Liu Changtian bertanya. Saya tidak akan pernah mengakui kesalahan saya. Kata Tuan Sihua. Liu Changtian tidak bisa menahan diri untuk tetap diam kali ini. Tidak hanya itu, saat dia diambang kematian, bintang-bintang di sembilan langit bergerak dan ribuan sinar berkumpul. Di saat yang sama, di sekelilingnya, ada peta bintang yang menjulang. Jika tebakanku benar, dia mungkin ada hubungannya dengan orang yang paling kamu benci. Tuan Sihua menghela nafas. Keturunan sembilan bintang. Empat kata ini hampir keluar dari celah di antara gigi Liu Changtian. Jika Longchen ada di sini, dia pasti akan terkejut. Kebencian macam apa yang dimiliki Liu Changtian terhadap Silsilah Jiuxing? Jangan khawatir tentang masalah ini. Dalam tiga hari, saya akan keluar dari pengasingan dan bertemu langsung dengan anak manusia ini. Liu Changtian berkata dengan dingin. Mendengar apa yang dikatakan Liu Changtian, Nyonya Sihua menghela nafas lega. Hanya ada sedikit yang bisa dia menangkan, setidaknya dengan cara ini Liu Changtian tidak akan langsung mengusir Longchen. Gelombang ada pun apa yang akan terjadi ketika Longchen bertemu Liu Changtian, dia tidak dapat memprediksinya, tapi setidaknya dia percaya bahwa Liu Changtian tidak akan membunuh Longchen, karena bagaimanapun, identitasnya terletak di sana. Tidak peduli seberapa besar dia membenci penguasa bintang sembilan, jika dia mempermalukan murid dari Silsilah Bintang Sembilan karena hal ini, akan terlihat bahwa dia berpikiran terlalu sempit, dan penguasa Sihua tahu bahwa Liu Changtian adalah orang yang menghargai wajah sangat banyak. Dengan cara ini, peluang telah dimenangkan, nyawa Longchen telah diselamatkan, dan dia dapat dianggap layak untuk Liu Ruan. Sisanya akan diserahkan kepada Tuhan. Longchen berjalan jauh ke dalam hutan iblis abadi dengan dukungan Cu Yao. Cu Yao telah menggunakan vitalitasnya sendiri untuk menyembuhkan luka Longchen. Aku baik-baik saja, Yao Er, istirahatlah. Longchen tidak bisa menahan perasaan tertekan ketika dia melihat keringat di wajah Cu Yao, dan dengan lembut melepaskan diri dari tangan dioknya. Luka Longchen ditinggalkan oleh lelaki tua itu sebelum dia meninggal, dan itu berisi kekuatan kaisar. Sangat sulit bagi Cu Yao untuk memperbaikinya, dan efeknya sangat lambat. Tidak apa-apa, aku masih punya banyak kekuatan. Cu Yao ingin membantu Longchen memperbaiki lukanya dengan cepat. Longchen tersenyum dan berkata, saya akan menyimpan kekuatan jalur kekaisaran di luka saya untuk digunakan. Anda harus membawa saya untuk menemukan Ruan. Saya cukup khawatir tentang dia. Longchen masih sangat lemah sekarang, tetapi dia tidak lagi takut, karena Longchen menemukan bahwa sisa kekuatan di lukanya perlahan mengalir menuju tanaman merambat kuno misterius di ruang yang kacau. Tidak hanya mencerna kekuatan asli orang tua itu, itu juga menyedot sisa kekuatan dari luka Longchen. Dengan cara ini, itu setara dengan membantu Longchen menyembuhkan lukanya. Tanpa keterikatan kekuatan kekaisaran, kemampuan penyembuhan diri Longchen akan dipulihkan, dan tidak perlu khawatir tentang luka-lukanya. Ngomong-ngomong, Yaor, apakah Ruan benar-benar bertunangan? Longchen bertanya. Cuyao tiba-tiba berhenti dan menatap Longchen dengan kaget. Longchen juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? 5.856 Yaor, apa maksudmu melihatku seperti ini? Melihat Cuyao menatapnya dengan mata terbelalak, Longchen berkata dengan bingung. Kamu, apakah kamu sengaja melakukannya? Wajah Cuyao menjadi sedikit cemas. Ekspresi seperti ini jarang muncul di wajahnya. Yaor, bisakah kamu menjelaskannya? Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Longchen berkata dengan tatapan polos. Jangan menangis dulu, ayo kita bicarakan sesuatu secara perlahan. Melihat Cuyao tiba-tiba menangis, Longchen tiba-tiba panik. Cuyao tersedak dan berkata, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Anda jelas setuju dengan kata-kata anda sendiri di awal, apakah anda akan menarik kembali kata-kata anda sekarang? Kamu bisa menerima saudara perempuan lain, tapi tidak bisakah kamu mentolerir Ruyan? Apakah karena Ruyan bukan ras manusia? 2. Kemana perginya ini? Bagaimana aku bisa tidak menyukai Ruyan? Aku hanya tidak tahu kapan aku sendiri yang menjanjikannya. Longchen bingung, kenapa dia tidak memiliki kesan sama sekali? Cuyao menitikan air mata dan berkata, izinkan saya bertanya, apakah anda ingat kuil Tianwu? Ingat. Longchen berkata dengan tergesa-gesa, itu adalah sekte Cuyao di benua Tianwu, bagaimana mungkin dia tidak mengingatnya? Kalau begitu izinkan saya bertanya lagi, apakah anda ingat linglong blut magnolia? Cuyao bertanya lagi. Saya harus mengingatnya. Izinkan saya bertanya lagi, siapa yang minum susu pria hari itu? Saat Cuyao mengatakan ini, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Itu adalah hati kaisar, Han Fei Fei memberikannya padanya. Longchen memiliki ingatan yang sangat bagus. Kuil Tianwu, Baik Sueling Niu, Mengki, Cuyao, Tang Waner, Liu Ruan, dan Yuqing Suan semuanya muncul di benaknya satu persatu. Bahkan kaisar Xin, Han Fei Fei, dia ingat Shen Bijun dan sejenisnya. Apa yang kamu katakan ketika Shen Bijun menjebakmu? Cuyao bertanya lagi. Longchen memikirkannya dengan hati-hati dan tiba-tiba menghirup udara. Cuyao berkata dengan marah. Apakah kamu mengingatnya sekarang? Longchen ingat bahwa Shen Bijun sengaja memprovokasi Longchen dengan niat jahat. Dia ingin membangkitkan kecemburuan kaisar Xin terhadapnya. Ia sengaja menunjukkan kebaikannya kepadanya dan memeras segelas susu dengan tangannya sendiri, namun susu tersebut berbuih. Longchen langsung melihatnya. Longchen mengatakan dia ingin dia minum lagi, tetapi Shen Bijun berpura-pura sedih, mengatakan bahwa Longchen tidak mempercayainya. Pada saat ini, Mengki, Cuyao, Tang Waner dan Liu Ruan tiba pada waktu yang bersamaan. Untuk menyerang Shen Bijun, Longchen secara langsung mengatakan bahwa mereka semua adalah istrinya. Kemudian, Liu Ruan menghukumnya dengan berat karena gelar ini, tetapi pada saat itu, Liu Ruan memanggil Longchen sebagai suami. Namun, Longchen hanya bersenang-senang saat itu, dan tujuannya adalah untuk menyerang Shen Bijun, jadi dia menganggapnya sebagai lelucon. Tanpa diduga, tidak hanya Liu Ruan yang menganggapnya serius, tetapi Cuyao juga menganggapnya serius. Melihat ekspresi Longchen, Cuyao menarik nafas dalam-dalam dan berusaha untuk tidak terlalu bersemangat. Longchen, izinkan aku memberitahumu sesuatu yang sangat serius. Karena Ruan lahir di dunia fana dan dipengaruhi oleh kita, dia mulai menjadi setengah manusia. Kemudian, setelah pertempuran penghancuran dunia di benua Tianwu, kami dikirim ke hutan iblis abadi dengan kekuatan misterius. Pada saat itu, Shen iblis abadi menemukan bahwa Ruan telah menjadi terlalu manusiawi, dan bahwa dia mungkin menyimpang dari jalur latihan klan abadi di masa depan, tidak dapat melanjutkan kekuatan magis kelahirannya, dan tidak dapat membangkitkan Ki Kaisar Miao. Saya pernah ingin membaptisnya secara paksa di kolam kekaisaran, tetapi dia lebih baik mati. Apa kamu tahu kenapa? Petik 2 Saat ini, Longchen terdiam. Itu karena begitu dia menerima baptisan kolam kaisar, dia akan sepenuhnya kembali ke sifat klan undet. Dia takut dia tidak lagi menjadi liuruan seperti dulu, dan dia takut emosinya terhadapmu akan berkurang, karena dia selalu berpegang pada komitmen aslinya. Karena saya tidak menerima baptisan kolam kaisar, saya membangunkan Ki Kaisar Miao sendiri, tahukah Anda? Petik 2 Berbicara tentang ini, Chu Yao tercekat, tahukah Anda seberapa besar kesulitan yang dialami ruan agar menjadi lebih kuat dan tidak dipandang remeh? Dia tidak tahu berapa kali dia melewati cobaan sembilan kematian, dan sekarang kamu. Longchen merasa seperti disambar petir saat ini. Dia tidak pernah menyangka liuruan, yang selama ini acuh-ta'acuh, akan memperlakukannya seperti ini. Dia sekarang telah menyimpang dari jalur budidaya klan abadi. Seperti yang Anda lihat, auranya sangat berbeda dari klan abadi. Daging dan jiwanya sudah sangat dekat dengan ras manusia dan sedang bertransisi ke ras manusia yang sebenarnya. Tahukah Anda untuk apa dia membayar begitu banyak? Petik 2 Maaf, ini semua salahku. Longchen segera meminta maaf. Sebenarnya dia tidak bisa disalahkan. Liuruan adalah orang yang sombong dan tidak pernah mengungkapkan emosi apapun. Siapa yang tahu dia punya ide ini? Tapi ketika dia memikirkan pengalaman Liuruan di klan abadi, Longchen merasa malu dan tertekan. Gadis ini terlalu kuat dan keras kepala. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa Guru Sihua ragu-ragu ketika dia menyelamatkannya, dan mengapa Liuruan sangat marah. Dia adalah satu-satunya yang tidak mengetahui perasaan mereka saat itu. Cuyao menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Untungnya, Anda menceritakan masalah ini terlebih dahulu. Jika tidak, jika Anda melihat Ruyuan dan menceritakan masalah ini, Ruyuan akan mendengar kata-kata Cuyao, Longchen tidak bisa menahan keringat dingin. Dengan kepribadian Liuruan yang berapi-api, sesuatu yang besar mungkin saja terjadi. Jika sesuatu terjadi pada Liuruan, Cuyao tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Dan dia sendiri tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Melihat Longchen sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, Cuyao tidak lagi marah, yang menunjukkan bahwa Longchen memiliki Liuruan di dalam hatinya. Untungnya, ada peluang untuk menyelamatkan semuanya. Yang paling penting adalah Liuruan tidak tahu apa yang dipikirkan Longchen sebelumnya, dan semuanya bisa diperbaiki pada waktunya. Longchen, Ruyuan mencintaiku, dan dia juga mencintaimu. Tidak ada yang mengenalnya lebih baik dari saya, dan tidak ada yang mengenal saya lebih baik dari dia. Aku harap kamu bisa mencintainya seperti kamu mencintaiku. Dia, Cuyao memandang Longchen dengan sedikit memohon kasih sayang. Dia tidak ingin melihat Liuruan terluka dalam hal apapun. Gelombang jika Longchen menyakiti Liuruan, itu seperti merobek hatinya menjadi dua. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku. Saya tidak punya perasaan terhadap Ruyuan, apalagi identitasnya. Hanya saja pria ini selalu dingin dan menjaga jarak, dan aku bahkan tidak tahu kalau dia memiliki aku di dalam hatinya. Namun, belum terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Hubungan dapat dipupuk secara perlahan. Longchen tersenyum. Melihat apa yang dikatakan Longchen, Cuyao langsung merasa lega. Cuyao benar-benar ketakutan sekarang. Longchen sudah memiliki orang kepercayaan seperti Mengki, Tang Waner, dan Yezikyu, dan Cuyao berasal dari keluarga Kaisar. Laki-laki biasa dapat memiliki tiga istri dan empat selir, dan Kaisar memiliki tiga ribu wanita cantik. Dia tidak punya kebiasaan cemburu. Sekarang dia melihat Longchen menyetujuinya, hatinya langsung rileks, dan senyuman kembali muncul di wajahnya. Keduanya berpegangan tangan dan berjalan jauh ke dalam hutan lebat. Setelah berjalan beberapa saat, sebuah gunung tinggi muncul di hadapan mereka. Cuyao menunjuk ke gunung dan berkata, ada air terjun di puncak gunung. Kesanalah kami sering pergi. Dia pasti ada di sana. Kamu pergi. Apakah kamu tidak akan pergi bersamaku? Aku pergi sendiri, aku sedikit takut. Longchen ragu-ragu. Melihat ekspresi malu-malu Longchen, Cuyao tidak bisa menahan senyum, Tuan Long yang durhaka terkadang takut. Pergilah, dia tidak akan memakanmu. Kuncinya kami tidak banyak berkomunikasi sama sekali. Saya khawatir ini akan menjadi canggung. Ikut denganku, satu orang lagi akan memberimu lebih banyak kekuatan. Longchen sangat malu menghadapi Liu Ruyan sendirian. Tidak, saya terhubung dengan jiwanya. Jika kita terlalu dekat, dia mungkin akan menyadari sesuatu yang aneh. Anda harus menangani masalah ini, kata Cuyao. Oke, cobalah. Longchen mengertakkan gigi dan berjalan menuju gunung yang tinggi. 5.857 Longchen menuju gunung tanpa kata-kata. Tanpa ditemani Cuyao, Longchen harus menghadapi Liu Ruyan sendirian. Longchen merasakan angin sejuk bertiup dari punggungnya. Meskipun mereka telah bersama Liu Ruyan selama bertahun-tahun, Longchen dan Liu Ruyan tidak banyak bicara. Bukan karena Longchen dingin, tapi Liu Ruyan pada saat itu selalu memperlakukan Longchen. Dia tampak penuh kepahitan dan kebencian. Sepertinya dia tidak akan pernah bisa melupakan kebencian Longchen karena telah membunuhnya. Terkadang ketika Longchen berinisiatif untuk berbicara dengannya, dia selalu menatap Longchen, dan Longchen secara alami tidak mau meminta masalah. Meskipun dia kemudian membaik dan berhenti bertengkar, Liu Ruyan selalu terlihat dingin dan dingin, dan Longchen tidak berani mendekatinya sama sekali. Longchen tidak pernah menyangka Liu Ruyan akan menanggapi lelucon itu dengan serius, sehingga membuat Longchen lengah berdengung. Longchen berjalan maju, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, kekosongan itu sedikit bergetar. Longchen menemukan bahwa gunung-gunung di depannya ternyata adalah dunianya sendiri. Ketika kesadaran spiritualnya menyebar, Longchen terkejut menemukan bahwa gunung tinggi ini sebenarnya terletak di atas daun hijau. Namun, daun hijau ini sudah menjadi batas kesadaran spiritual Longchen dan tidak bisa lagi meluas keluar. Hutan iblis abadi mengandung rahasia yang tak ada habisnya. Ketika Longchen pertama kali masuk, dia merasa layak menjadi klan kekaisaran dalam sistem vegetasi. Fondasi ini terlalu kuat. Ketika aku memikirkan tentang klan Da Luoking Lian yang datang ke sini untuk memprovokasi mereka dengan arogan, pikiranku benar-benar dipenuhi dengan omong kosong. Namun, klan Da Luoking Lian hanyalah pion, digunakan untuk memuji kekuatan klan abadi, dan pada saat yang sama, juga memuji sikap klan mayat hidup. Sepotong catur biasa memiliki skala seperti itu, Longchen harus mengevaluasi kembali pengaruh Brahma. Longchen berjalan maju dan tanpa sadar mencapai puncak gunung. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Lepaskan sepatumu. Longchen tertegun sejenak, dan kemudian dia melihat air terjun seperti bima sakti tergantung di depannya. Di ruang terbuka di depan air terjun ada platform yang ditutupi selimut hijau. Liu Ruan sedang duduk di sana, memandangi air terjun dengan bingung. Longchen melihat selimut di bawah kakinya. Itu bukanlah bulu binatang buas, tapi tumbuhan aneh, lembut dan murni. Longchen tidak punya pilihan selain melepas sepatu botnya, tetapi begitu dia melepas sepatunya, Liu Ruan berbicara lagi. Lupakan saja, jangan dilepas, kakimu pasti bau. Longchen terdiam beberapa saat, apakah ini mencari masalah? Saya tidak dapat menahan tangis atau tawa dan berkata, bagaimana kalau saya mengangkat kaki saya dan berjalan ke sini? Liu Ruan tidak mengatakan apapun. Longchen mengenakan sepatu botnya dan dengan ragu-ragu berjalan mendekat. Dia menemukan bahwa Liu Ruan tidak terlihat aneh sama sekali, dan dengan hati-hati duduk di sebelah Liu Ruan. Liu Ruan masih memandangi air terjun dengan bingung. Baru kemudian Longchen menyadari bahwa air terjun itu menyembur dari daun besar dan tidak alami. Melihat air terjun dan pemandangan sekitarnya, Longchen he sedikit terkejut. Apakah itu terlihat agak mirip? Kata Liu Ruan. Longchen memandang Liu Ruan, menganggup dan berkata, pemandangan ini sepertinya terlihat ketika dia memasuki dunia roh di benua Tianwu. Liu Ruan menghadap air terjun, dan Longchen duduk di sebelahnya. Dia hanya bisa melihat wajah sampingnya, pipinya yang putih seperti batu giyok, hidungnya yang lurus, bibir ceri yang mengilap, dan fitur wajahnya yang sangat indah dan sempurna. Leher giyoknya ramping dan putih. Terletak di rambut hitam panjang, itu memancarkan cahaya lembab dari batu giyok. Air terjun melonjak, kabut air menguap, dan sosok cantik Liu Ruan menjadi semakin kabur dan melamun. Hati Longchen bergetar. Saya tidak menyangka gadis ini begitu cantik. Apakah dia menjadi lebih cantik akhir-akhir ini? Atau apakah dia selalu secantik ini dan aku tidak menyadarinya? Melihat tubuh Liu Ruan, dia memiliki puncak yang tinggi dan lurus, pinggang yang ramping, dan kaki yang ramping. Bahkan ketika dia sedang duduk di tanah, dia masih bisa merasakan sosok anggunnya. Longchen merasa seperti baru pertama kali bertemu Liu Ruan. Pada saat itu, jantungnya berdetak lebih cepat. Liu Ruan sepertinya tidak merasakan sesuatu yang aneh pada Longchen. Dia melihat ke air terjun dengan tenang dan berkata, Sister Cuyao dan saya membangun tempat ini bersama. Kapanpun kita menghadapi kesulitan dan menjadi marah, bingung, ragu-ragu, dan tidak berdaya, kita akan datang ke sini. Ini adalah surga kami. Hanya di sini hati dan jiwa kita bisa mendapatkan momen kedamaian. Petik 2 Mendengar kata-kata Liu Ruan, Longchen merasakan sakit di hatinya. Jelas sekali Cuyao tidak pernah melaporkan hal-hal baik tetapi tidak melaporkan hal-hal buruk. Dia tidak pernah mengeluh atau mengeluh, tetapi dari kata-kata Liu Ruan, terdengar bahwa mereka telah berlalu. Ya, tidak sebaik kelihatannya. Dalam ingatan Longchen, tampaknya untuk pertama kalinya, Liu Ruan berbicara kepada Longchen dengan cara yang mengungkapkan isi hatinya. Sekarang, Longchen benar-benar memahami bahwa dunia batin Liu Ruan tidak sesederhana yang dia bayangkan sebelumnya. Kamu tidak membutuhkannya sekarang, kata Longchen. Mengapa, Liu Ruan akhirnya berbalik dan menatap Longchen. Longchen menatap wajah Liu Ruan. Hidungnya sangat mancung dan pangkal hidungnya sangat lurus, melambangkan ketekunan dan kepribadian pantang menyerah. Dia sekarang membawa aura kekaisaran yang mulia. Mungkin karena kebangkitan bibit kekaisaran, temperamennya juga berubah. Karena kamu memilikiku, selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mempersulitmu. Longchen memandang Liu Ruan dan mengucapkan setiap kata. Jika itu adalah benua Tianwu, kata-kata Longchen gelombang hanya akan mendapat cemohan Liu Ruan, karena dia tidak repot-repot dilindungi oleh orang lain. Tapi hari ini, ketika dia mendengar kata-kata Longchen, tangannya sedikit gemetar, dan ketidakpedulian di matanya tampak seperti es yang perlahan mencair, menambah sentuhan kelembutan. Dengan kekuatanmu, bahkan perlindungan diri pun menjadi masalah, bagaimana kamu bisa melindungi orang lain. Meski ada sedikit kelembutan di matanya, nadanya masih sama seperti sebelumnya. Jika sebelumnya, Longchen akan sangat tidak bahagia, tetapi sekarang dia mengerti bahwa Liu Ruan telah menggunakan sikap dingin dan arogansi di luar untuk menutupi kelemahan di hatinya. Penyamarannya telah lama menipu Longchen. Jika bukan karena kejadian hari ini, Longchen tidak akan pernah berpikir bahwa pria acuh tak acuh dan hampir tidak manusiawi ini hanya memiliki dirinya sendiri di dalam hatinya. Meski aku mungkin tidak bisa melindungimu selamanya, aku jamin jika seseorang ingin mempermalukanmu, dia harus melangkahi tubuhku. Longchen mengucapkan setiap kata. Mendengar kata-kata Longchen, tubuh halus Liu Ruan sedikit gemetar, matanya menjadi sedikit merah, dan dia memalingkan wajahnya untuk melihat kekejauhan. Seperti yang diharapkan Longchen, Liu Ruan tidak ingin Longchen melihat perasaan aslinya terungkap. Hingga saat ini, harga dirinya masih tidak memungkinkannya untuk mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada Longchen. Longchen perlahan meraih vagina lembut Liu Ruan. Liu Ruan tiba-tiba panik dan buru-buru menarik tangannya, tetapi tangan gioknya dipegang erat oleh Longchen dan tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Dia tidak bisa menahan rasa malu dan cemas. Percayalah, aku tidak akan membiarkanmu dianiaya lagi. Biarkan aku memikul bebannya di masa depan. Longchen berkata dengan penuh kasih sayang. Liu Ruan tidak bisa melepaskan diri dari tangan Longchen beberapa kali, dan setelah mendengar kata-kata Longchen lagi, dia mengertakkan gigi dan berkata, Oke, pergi dan bantu aku menghajar orang yang telah mempersulitku, dan aku akan mempercayai-imu. Katakan padaku, siapa itu? Longchen menepuk dadanya dan bertanya. Dewan Chang Tian. Liu Ruan melontarkan tiga kata. 5.858. Liu Chang Tian, kan, tidak masalah, ajak dia kencan, dan aku akan memukul kepalanya hingga menjadi kepala anjing. Longchen mengelus lengannya dan menyingsingkan lengan bajunya, seolah-olah dia akan pergi berperang, tetapi dia segera menyadari ada yang tidak beres. Tunggu sebentar, sepertinya saya pernah mendengar tentang Liu Chang Tian yang Anda bicarakan. Longchen tiba-tiba berpikir bahwa ketika klan Daluo Qinglian memprovokasi klan abadi, mereka menyebutkan sebuah nama, dan nama itu adalah Liu Chang Tian. Mata Longchen tiba-tiba melebar. Liu Chang Tian yang kamu bicarakan tidak mungkin. Iya, dia adalah kaisar kontemporer dari klan abadi, yang juga ayahku. Liu Ruan mendengus dingin. Mendengar kaisar kontemporer klan abadi, momentum Longchen tiba-tiba menghilang. Apakah kamu bercanda? Dia benar-benar tak terkalahkan. Orang kuat dari klan Daluo Qinglian datang ke sini hanya untuk menguji apakah dia masih hidup. Seseorang yang bahkan ditakuti oleh Brahma Agung meminta Longchen untuk memukulinya. Apakah ini gila? Ahem, dia adalah ayahmu dan calon ayah mertuaku. Bagaimana saya bisa bertarung dengannya? Longchen tiba-tiba tersenyum canggung. Huh, ayah mertua, Anda terlalu banyak berpikir. Jika kamu berani memanggilnya seperti itu, dia pasti akan langsung membunuhmu. Dia membenci manusia, dia sangat membenci mereka. Adapun putriku, jika aku tidak menaatinya, dia akan membunuhku. Liu Ruan berkata dengan dingin. Benarkah? Mata Longchen melebar karena tidak percaya pada wajahnya. Anda bisa mengatakan ini karena Anda sama sekali tidak memahaminya, apalagi menggunakan emosi manusia untuk mengukurnya. Baginya, kami anak-anak hanyalah alat untuk memperpanjang hidup dan menghidupkan kembali klan abadi. Tidak ada kasih sayang keluarga di sini. Berbicara tentang ini, wajah Liu Ruan menunjukkan sedikit kesepian. Longchen, ayo pergi dan bawa Sister Chu Yao bersamamu. Liu Ruan memandangi air terjun di depannya, dan nada suaranya tiba-tiba berubah lembut. Apa maksudmu? Kamu tidak mau ikut dengan kami? Longchen terkejut. Liu Ruan tersenyum pahit dan berkata, meskipun tidak ada kasih sayang keluarga di sini, tapi tanpa orang tua, di mana saya bisa berada. Cukup bertemu denganmu dan Sister Chu Yao di kehidupan ini. Secara kemanusiaan, mungkin nasib kita hanya bisa berakhir di sini. Saya tidak bisa meninggalkan klan abadi. Ini adalah takdirku dan tanggung jawabku. Saya harus memikul tanggung jawab penting ini. Dan Anda tidak bisa tinggal di sini selamanya. Jika kamu memaksakan diri untuk tinggal, orang itu pasti akan membunuh kita semua. Dia tidak akan pernah membiarkan kita melanggar aturan klan abadi, dia juga tidak akan membiarkan siapapun menantang yang mulia atau tidak menaati keputusannya. Meskipun perpisahan itu menyakitkan, itu lebih baik daripada semua orang mati, belum lagi. Kamu masih punya banyak teman. Petik 2 Di akhir kalimat, suara Liu Ruan tercekat. Bahkan sekuat apapun dia, dia masih merasa takut ketika memikirkan sendirian di dunia tanpa emosi ini. Longchen dan Chu Yao sama-sama punya teman, saudara laki-laki, dan perempuan, tapi dia tidak punya apa-apa selain Longchen dan Chu Yao. Di klan abadi, dia tidak bisa merasakan kasih sayang atau kehangatan keluarga. Di sini, dia tampak seperti alien, tidak bisa berbaur sama sekali. Namun, dia harus tetap tinggal. Dia berharap Longchen akan membawa Chu Yao pergi, tapi dia takut sendirian. Dia sangat berkonflik dan ketakutan. Tiba-tiba sepasang tangan kekar memeluknya ke dalam pelukannya. Liu Ruan tidak tahan lagi dan menangis di dada Longchen. Air matanya langsung membasahi pakaian Longchen. Fluktuasi jiwa, sentuhan daging dan darah, dan suhu kulit semuanya membenarkan kata-kata Chu Yao. Saat ini, Liu Ruan memang telah menjadi manusia seutuhnya. Apakah mereka tergabung dalam klan naga abadi Sofora atau klan Ming Liu abadi? Meskipun mereka semua berwujud manusia, mereka tidak memiliki aura ras manusia yang sebenarnya. Dia meraih tangan Huai Yu San, meskipun itu adalah jenius paling menonjol dari klan imortal Longhuai, tetapi di tangannya, Longchen tidak bisa merasakan fluktuasi darah, nafas jiwa, atau pelepasan emosi. Tapi memegang Liu Ruan dipelukannya penuh dengan batu giyok harum, yang memberi Longchen perasaan terhubung dengan daging dan jiwa. Pantas saja dia tidak bisa menemukan rasa memiliki di sini, karena dia sudah sendirian. Mungkin inilah sebabnya Chu Yao sangat marah sebelumnya. Saat ini, Liu Ruan berada di saat tersulit, terisolasi dan tidak berdaya. Jika dia terus mengingkari janji aslinya, dia mungkin menjadi orang yang paling banyak menikam Liu Ruan. Pedang yang paling menyakitkan. Longchen menepuk punggung batu giyok Liu Ruan dengan tangannya yang besar dan menghiburnya dengan lembut, jangan takut, tidak peduli kesulitan apapun, kami akan menghadapinya bersamamu. Saya tidak percaya tiga orang yang bekerja bersama bisa sekuat metal. Masih ada kesulitan di dunia ini yang tidak bisa kita atasi. Kali ini, Liu Ruan berada dalam pelukan Longchen dan menganggup patuh. Ini membuktikan bahwa Liu Ruan sangat ketakutan di dalam hatinya. Dia takut sendirian. Dia takut tinggal di sini sendirian akan lebih tidak nyaman daripada kematian. Meskipun dia masih bingung sekarang, dia tahu bahwa Longchen adalah yang paling cerdas dan memiliki banyak ide cerdas. Mungkin dia benar-benar punya cara. Sekarang dia menyerahkan segalanya pada Longchen. Setelah beberapa saat, suasana hati Liu Ruan berangsur pulih, dan dia dengan lembut mendorong Longchen menjauh dan melarikan diri dari pelukan Longchen. Itu karena dia baru saja kehilangan kendali atas emosinya sehingga dia melakukan hubungan intim dengan Longchen. Sekarang emosinya sudah pulih, dia masih belum bisa menerimanya. Wajah cantiknya semerah apel, dan dia ingin menemukan celah di tanah untuk dirayapi. Liu Ruan seperti seorang gadis muda yang baru saja mulai jatuh cinta. Cara dia ingin menolak tetapi tetap menyambutnya, dan cara dia berbicara masih malu-malu, membuat Longchen merasa gatal di hatinya. Namun, dia tidak berani berinisiatif untuk memeluknya. Siapa tahu dia akan melakukannya. Jika Anda tiba-tiba rontok, lebih baik lakukan selangkah demi selangkah. Kenapa kamu tidak bicara? Kamu biasanya sangat fasi, kenapa sekarang kamu bisu? Apakah kamu diam-diam menertawakanku di dalam hatimu? Tepat ketika suasananya canggung, Liu Ruan tiba-tiba menatap Longchen. Saya menghapusnya. Pergantian peristiwa ini lebih cepat daripada membalik halaman buku. Longchen segera tersenyum dan berkata, Tidak, tiba-tiba saya melihat banyak pohon di gunung. Saya memikirkan beberapa hal dari masa kecil saya. Apa yang telah terjadi? Liu Ruan tahu bahwa Longchen berbicara omong kosong, tapi tidak peduli apa yang dia katakan, itu lebih baik daripada dipermalukan seperti ini. Saya suka memanjat pohon sejak saya masih kecil. Saya sudah bertahun-tahun tidak memanjat pohon. Saya tidak tahu apakah saya menjadi asing dengan mereka. Longchen berkata dengan emosi. Liu Ruan tersenyum sedikit, benar-benar berpikir bahwa Longchen mengingat masa kecilnya, tetapi melihat tatapan licik di mata Longchen, dia tiba-tiba mengulurkan tangan giyoknya, mencubit langsung ke pinggang Longchen, meraih daging yang lembut, dan mendorong dengan keras memutar, derasa sakit tiba-tiba membuat Longchen menjerit. Mengapa kamu mencubitku? Longchen berteriak kesakitan gelombang Soversee.com gelombang. Apakah menurutmu aku bodoh? Tidak bisakah kamu mendengar liku-likunya? Liu Ruan menyipitkan matanya dan berkata sambil setengah tersenyum. Wow, kamu pintar sekali, kamu bisa menceritakan semua ini. Melihat bahwa dia tidak bisa membodohinya, Longchen dengan cepat memujinya. Sebenarnya, cubitan Liu Ruan sangat keras, tetapi dengan tubuh fisik Longchen, dia tidak takut sama sekali. Terlebih lagi, Liu Ruan tidak benar-benar mencubitnya dengan seluruh kekuatannya. Semua rasa sakit itu hanya pura-pura. Namun, setelah keributan seperti itu, suasana tiba-tiba menjadi sangat santai, dan Longchen tersenyum dan berkata. Peri Ruan yang cantik, sebagai penguasa klan undet, bukankah kamu berencana mengajakku belajar tentang klan undet? Liu Ruan tersenyum tipis dan hendak berbicara ketika tiba-tiba terdengar suara dingin dari bawah gunung. Liu Qingyu, datang dan tantang. Mendengar suara itu, senyuman Liu Ruan langsung menghilang, digantikan oleh ekspresi bosan. 5.859 Saat suara itu jatuh, kehampaan berputar, dan sebuah arena muncul di antara pegunungan, diikuti oleh sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di tepi arena. Apa yang sedang terjadi? Kemunculan arena ini terlalu mendadak, dan melihat postur ini, Liu Ruan tidak diberi kesempatan untuk menolak. Karena saya menolak pembaptisan di kolam kaisar, saya harus menerima tantangan dari ras saya sendiri setiap tujuh hari. Menurut perjanjian, jika saya gagal, saya harus menerima pengaturan kaisar dan memasuki kolam kaisar untuk dibaptis. Liu Ruan mengertakkan gigi. Apakah kamu belum membangunkan kaisar Miao? Mengapa Anda masih mau menerima tantangan itu? Long Chen terkejut dan marah. Dia adalah tipe orang seperti itu, pria yang tidak mau kalah. Bahkan jika saya maju ke kaisar Miao, bukan kaisar Miao yang dia inginkan. Dia hanya ingin aku gagal, akhirnya menyerap padanya, mengikuti instruksinya, dan tumbuh menjadi apa yang dia inginkan. Ketika Liu Ruan mengatakan ini, matanya menjadi berkabut, dengan keluhan dan kemarahan yang tak ada habisnya, dan rasa ketidakberdayaan yang kuat. Liu Chang Tian adalah kaisar dari klan abadi. Tidak ada yang bisa menolaknya. Dia adalah otoritas absolut. Bahkan jika Tuan Si Hua adalah istrinya, dia tidak berani untuk tidak menaatinya. Sial, bolehkah aku punya wajah? Kali ini, Long Chen juga marah. Pada awalnya, Long Chen masih memiliki rasa hormat terhadap Liu Chang Tian. Bagaimanapun, dia adalah kaisar dari klan abadi, ayah Liu Ruan, dan calon ayah mertuanya. Namun, begitu saya mendengar bahwa orang ini terus menekan Liu Ruan setelah dia berhasil membangunkan kaisar Miao setelah melalui cobaan mendekati kematian yang tak terhitung jumlahnya, ini terlalu tercelah. Melihat mata Liu Ruan yang tak berdaya dan putus asa, itu sangat melukai hati Long Chen. Hal ini juga membangkitkan kemarahan Long Chen. Semua rasa hormat terhadap Liu Chang Tian menghilang dalam sekejap. Sekarang, yang ada hanya hinaan dan hinaan. Saya belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu, bahkan memperlakukan putrinya sendiri seperti ini. Apakah dia mencoba memaksa Liu Ruan mati? Karena kamu tidak mengenali Ruan sebagai putrimu, aku tidak perlu bersikap sopan kepadamu. Melihat arena itu muncul, Long Chen mendengus dingin dan melangkah maju. Long Chen, Liu Ruan terkejut. Berdengung. Saat ini, Long Chen sudah bergegas kering. Di atas ring ada seorang pria jangkung dengan wajah dingin. Pria ini adalah ahli kaisar Miao yang kuat, dan fluktuasi kaisarki di tubuhnya bahkan jauh lebih kuat daripada Aguta. Long Chen, jangan impulsif. Liu Ruan terkejut dan bergegas ke atas ring, meraih lengan Long Chen. Dia adalah penguasa klan undet. Kekuatannya jauh lebih kuat dari Aguta. Jika Anda mengambil tindakan, dia akan menggunakan segala cara yang mungkin untuk membunuh Anda. Liu Ruan tahu bahwa Long Chen ingin melampiaskan amarahnya atas namanya. Dia tersentuh karena Long Chen sangat peduli padanya, tapi dia tahu betul betapa menakutkannya Liu Qingyu ini. Awalnya, klan abadi memiliki prasangka buruk terhadap umat manusia, dan Long Chen adalah tunangan Liu Ruan. Karena dialah Liu Ruan menyerah memasuki kolam kaisar untuk dibaptis, tidak mematuhi perintah kaisar, dan membuat seluruh klan abadi tidak bahagia. Bahkan Tuan Si Hua, orang yang sangat bijak, pernah memiliki ide untuk membiarkan Long Chen mati di tangan musuh. Tapi Liu Qingyu di depannya tahu identitas Long Chen, dan dia pasti akan bertarung demi klan abadi. Cobalah yang terbaik untuk membunuh Long Chen, bahkan jika Anda bersedia mati bersama, Anda akan menyeret Long Chen ke jalan. Inilah yang paling ditakuti Liu Ruan, karena di klan abadi, Liu Ruan menemukan bahwa semua orang di sini sangat memuja Liu Chang Tian, dan siapapun yang berani tidak menaatinya akan menjadi musuh seluruh klan abadi. Jika bukan karena status Liu Ruan sebagai putri kaisar, para penantang ini pasti akan melawannya sampai mati. Namun, meski mereka tidak putus asa, mereka tidak kenal ampun saat mengambil tindakan. Mereka semua ingin mengalahkan Liu Ruan dan membiarkan Liu Ruan kembali ke status klan undet, jadi setiap kali mereka mengambil tindakan, mereka akan berusaha sekuat tenaga. Tuan Si Hua masih sangat mencintai Liu Ruan, dan selalu berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Liu Ruan dan memberi waktu bagi Liu Ruan untuk menjadi lebih kuat. Sejak Liu Ruan menolak perintah Liu Chang Tian, dia, dengan hati-hati, memilih lawannya. Kekuatan mereka pada dasarnya sedikit lebih rendah daripada kekuatan Liu Ruan. Setiap kali Liu Ruan menang, dia akan mendapatkan waktu bernapas. Pada saat yang sama, dia dapat menyerap pengalaman berharga dalam pertempuran dan menjadi akrab dengan metode bertarung unik dari klan undet, sehingga berkembang pesat. Hanya saja Liu Ruan selalu berprasangka buruk terhadap orang tuanya. Dia tidak mengetahui usaha keras Tuan Si Hua, tetapi Cu Yao dapat melihatnya, tetapi bahkan jika Cu Yao melihatnya, itu tidak ada gunanya, karena dia tahu, Tuan Si Hua tidak dapat melindungi Liu Ruan lama-lama. Karena Liu Chang Tian adalah otoritas absolut dari klan abadi, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menantang otoritasnya, apalagi mempertanyakan keputusannya. Setelah Liu Ruan menemukan cara lain dan membangunkan Kaisar Miao, Ide Cu Yao terbukti. Liu Chang Tian secara langsung memerintahkan agar anggota klan abadi Kaisar Miao yang kuat menantang Liu Ruan satu persatu dari lemah kekuat. Ada 1031 anggota klan Kaisar Miao yang kuat di klan abadi. Orang yang menantang Liu Ruan untuk pertama kalinya adalah yang terakhir. Tantangan kedua dari peringkat seribu, namun tantangan ketiga dari peringkat sembilan ratus. Melewati seratus peringkat sekaligus adalah kesenjangan yang sangat mengerikan. Namun, Liu Ruan sangat kuat dan menahan semua serangan tanpa kehilangan satu pertandingan pun. Tujuh hari yang lalu, Liu Ruan baru saja mengalahkan orang kuat peringkat seratus. Dia awalnya berpikir bahwa penantang kali ini adalah orang kuat peringkat sembilan puluh, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang yang muncul kali ini sebenarnya adalah dewa. Liu Qingyu, anggota keluarganya yang terkenal. Liu Qingyu ini, seperti Liu Ruan, adalah putra seorang Kaisar. Terus terang, dia adalah saudara tiri Liu Ruan. Liu Qingyu berada di peringkat ke-10 dalam daftar Kaisar Klan Abadi. Dikabarkan bahwa dia, seperti Liu Ruan, diasingkan ke alam bawah. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan kembali ke dunia peri dari alam bawah selangkah demi selangkah. Dengan yang kuat dengan cara ini, dia kembali ke klan undet. Saya mendengar bahwa Liu Qingtian sangat optimis terhadapnya. Meskipun dia berada di peringkat ke-10 dalam daftar Kaisar Miao, dia memiliki bakat luar biasa dan potensi yang tak ada habisnya, dan peringkatnya pasti akan meningkat di masa depan. Karena dia kembali ke klan undet hanya setengah tahun lebih awal dari Liu Ruan, tapi dia mampu bertahan di antara bibit kekaisaran dan masuk ke peringkat 10 besar, yang cukup untuk membuktikan kekuatannya yang menakutkan. Berbeda dari orang kuat lainnya dari klan abadi, Liu Qingyu ini sangat menentukan dalam membunuh dan memiliki kesan seorang jenderal. Oleh karena itu, Liu Qingtian sangat optimis terhadapnya. Kini setelah dia muncul, terlihat jelas bahwa Liu Qingtian telah kehilangan kesabaran terhadap Liu Ruan dan langsung meminta Liu Qingyu untuk mengalahkan Liu Ruan dan mengakhiri mimpinya yang tidak realistis. Pada saat yang sama, dia juga membiarkan dia melihat, apa itu pria kuat sejati. Begitu Liu Qingyu muncul di atas panggung, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar ring, dan hampir semua orang kuat Kaisar Miao muncul. Jelas bagi mereka, ini adalah kontes yang krusial dan mereka harus menontonnya. Namun, penampilan Long Chen di luar dugaan mereka. Ketika mereka mengetahui identitas Long Chen, mata mereka langsung menjadi setajam pisau. Manusia bodoh, orang-orang berbahaya, beraninya kamu menyerang klan undetku. Kamu tidak menganggap serius klan undetku. Jika kamu ingin bertarung, aku akan membantumu. Setelah Liu Qingyu mengetahui bahwa Long Chen adalah pelakunya, niat membunuhnya tiba-tiba melonjak ke langit, dan tekanan dahsyat berkembang seperti tsunami. 5.860 Ledakan Tekanan dahsyat datang seperti tornado, dan kekuatan Kaisar Miao Liu Qingyu mengunci Long Chen sampai mati dalam sekejap. Uff! Long Chen tiba-tiba merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya telah hancur, dan setegup darah muncrat. Baru pada saat itulah Long Chen ingat bahwa seluruh kekuatannya telah dihabiskan untuk mencoba membunuh lelaki tua klan Daluo Qinglian. Saat itu, Long Chen masih terluka parah. Agar tidak menyianyiakan kekuatan fisik Cu Yao, Long Chen tidak membiarkan Cu Yao terus membantunya pulih setelah cederanya terkendali. Bagaimanapun, krisis telah berlalu, dan Long Chen tidak ingin terus berjuang. Namun, dalam kemarahannya sebelumnya, dia lupa bahwa dia masih dalam tahap pemulihan. Akibatnya, di bawah kuncian Liu Qingyu, lukanya tiba-tiba bertambah. Liu Ruan melihat Long Chen terluka, dan niat membunuh muncul di matanya. Dia mendukung Long Chen dengan satu tangan dan membantunya menahan serangan Liu Qingyu. Di bawah tekanan, wajahnya langsung berubah pucat. Liu Qingyu, hari ini antara kamu dan aku, hanya satu dari kalian yang bisa membiarkan cincin itu hidup. Aura pembunuh Liu Ruan meningkat dan seluruh tubuhnya gemetar. Long Chen terluka, yang membuatnya tertekan sekaligus marah. Keluhan dan kemarahan klan abadi selama bertahun-tahun meletus seperti gunung berapi, api kaisar miau membubung ke udara, dan niat membunuh melonjak ke langit. Liu Ruan sangat marah dan mengejutkan seluruh penonton. Tidak ada yang menyangka Liu Ruan akan mengamuk dalam sekejap, dan bahkan langsung melontarkan kata-kata kasar. Postur ini untuk melawan Liu Qingyu dengan putus asa. Liu Qingyu kaget dan marah. Dia tidak menyangka Liu Ruan akan begitu bersemangat terhadap orang asing, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Ras manusia yang lemah seperti semut bisa membuatmu begitu marah hingga membunuh rasmu sendiri. Anda benar-benar bodoh. Karena kamu tersesat dan tidak pernah kembali, jangan salahkan aku karena kejam. Apakah kamu pikir kamu benar-benar kuat? Jika Tuan Si Hua tidak mengasihani Anda, Anda tidak akan punya waktu untuk membangunkan Kaisar Miao. Bukannya tidak bersyukur, Anda malah menyeberburuk keadaan Anda. Hari ini saya akan membunuh umat manusia ini dan membuat Anda benar-benar sadar. Petik 2. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu hari ini. Niat membunuh Liu Ruan begitu tinggi sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dan napasnya yang tajam seperti pisau tajam, membelah langit. Namun, saat Liu Ruan hendak mengambil tindakan, sebuah tangan besar menarik Liu Ruan. Longchen menyeka darah dari sudut mulutnya, memandang Liu Qingyu dan berkata, Jangan berteriak pada wanitaku. Beri aku satu hari. Besok, aku akan melawanmu sampai mati. Liu Qingyu memandang Longchen dengan dingin dan berkata dengan nada menghina, Bagaimana Anda, umat manusia, dapat mengubah aturan klan abadi? Mata Longchen menjadi dingin dan dia hendak berbicara ketika sebuah suara datang. Pertarungan di arena ditunda hingga besok. Tuan Sihua, Anda tidak boleh terlalu memihak. Selain itu, inilah yang telah diputuskan Kaisar. Mendengar suara itu, Liu Qingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mendengar kalimat ini, terlihat bahwa tidak peduli seberapa kuat Lord Sihua atau seberapa tinggi statusnya, Liu Changtian adalah otoritas absolut. Liu Qingyu memindahkan Liu Changtian untuk melawan Tuan Sihua. Jika Anda memiliki masalah, saya akan bertanggung jawab atasnya. Tuan Sihua berkata dengan dingin. Mendengar guru Sihua mengatakan ini, Liu Qingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan giginya, tetapi berhenti mengeluarkan suara apapun, mendengus dingin, dan berbalik untuk pergi. Saat Liu Qingyu pergi, arena berangsur-angsur menghilang, dan penonton di sekitarnya juga bubar. Longchen dan Liu Ruyang kembali ke air terjun, tempat Cuyao sudah menunggu mereka. Longchen, Liu Qingyu ini, kata Cuyao dengan ekspresi khawatir. Dia adalah salah satu bibit Kaisar terbaik dari klan abadi, dan kekuatannya tak terduga. Di depan Tuan Long, dia hanyalah sampah. Paling banter, hanya sampah yang lebih besar. Yaor, Ruyang, tolong bantu aku pulih. Mari kita lihat bagaimana saya memukul kepala seseorang hingga ke kepala anjing besok. Longchen berkata dengan ekspresi muram. Longchen juga benar-benar te. Yang paling tidak bisa dia toleransi adalah saudara laki-laki dan kecantikannya dianiaya. Yang paling mengganggu Longchen adalah sikap Liu Changtian yang merendahkan. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda atau seberapa tinggi status Anda, Liu Ruyang adalah anak Anda, bukan pion Anda. Longchen memiliki dua orang tua. Meski hingga saat ini ia belum pernah bertemu dengan ibu kandungnya, namun baik orang tua angkat maupun ayah angkatnya telah mencurahkan kasih sayang yang tak ada habisnya kepadanya. Mereka bisa menyerahkan segalanya demi Longchen. Dalam hati Longchen, cinta orang tuanya adalah mulia, suci, dan tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi di sini, Liu Ruyang diperlakukan seperti ini, dan dia tidak dapat menerimanya. Melihat niat membunuh Longchen, dia jelas sangat marah. Saat ini, tidak ada yang bisa membujuk Longchen. Mata Liu Ruyang penuh emosi, dan ketika Cuyao melihat adegan ini, dia benar-benar lega dan mulai membantu Longchen menyembuhkan luka-lukanya. Gemuruh. Saat Longchen menyembuhkan lukanya, tanaman merambat pohon dewa kuno di ruang kacau tiba-tiba meraung dan meledak, dan tubuh rampingnya mulai menjadi lebih tebal. Tadinya hanya setebal lengan, namun kini sekuat ember. Dikelilingi oleh petir hitam, seperti ular piton jahat, memancarkan energi jahat yang tak ada habisnya. Di antara guntur dan kilat, ia mengeluarkan ledakan sonic yang keras, dan ada nyala api yang agak menakutkan. Nyala api itu adalah energi kekaisaran, yang berasal dari lelaki tua klan Daluo Qinglian, dan sekarang sepenuhnya dimurnikan oleh tanaman merambat kuno yang misterius. Perubahan besar yang terjadi membuat Longchen khawatir. Kesadarannya sampai ke ruang kacau dan berdiri di depan pohon anggur kuno yang misterius. Ketika dia melihat Longchen tiba, tanaman merambat kuno yang misterius itu langsung menjadi sangat bersemangat, terlepas dari pohon tiandao, dan melilit Longchen, seolah-olah memeluk Longchen. Pada tanaman merambat kuno yang misterius, Longchen merasakan kekuatan mengerikan yang membuat kulit kepalanya mati rasa. Pohon anggur kuno yang misterius sebenarnya mengambil kekuatan lelaki tua itu sebagai miliknya dan menyerap semuanya. Tangan besar Longchen dengan lembut membelai daun tanaman merambat kuno yang misterius. Gerindra pada daun, seperti jarum baja, menjadi sangat lunak saat ini. Retak, kresek, kresek. Petir hitam berderak dan meledak, mengamuk di sekitar Longchen, tapi itu tidak membahayakan Longchen. Namun, Longchen tidak dapat secara langsung menggunakan kekuatannya, lagi pula, itu bukan milik kekuatan Longchen, tetapi Longchen dapat mengendalikan kekuatan mengerikan ini melalui tanaman merambat kuno yang misterius. Jika kita bertemu dengan lelaki tua dari klan Daluokinglian lagi, dengan kekuatan tanaman anggur kuno misterius saat ini, dia pasti tidak akan malu seperti terakhir kali. Longchen dengan lembut membelai tanaman merambat kuno yang misterius, dan tanaman merambat kuno yang misterius juga menikmati sentuhan Longchen. Tanaman merambat kuno yang menakutkan ini selembut anak kucing yang berperilaku baik. Longchen berkata dengan lembut, Saya tidak tahu asal-usul Anda, tapi saya yakin Anda tidak akan menyakiti saya. Sejak pertama kali kita bertemu, kita telah menjadi mitra hidup dan mati. Mulai sekarang gelombang kamu bisa memanggilku Agu. Mari bekerja keras untuk menjadi lebih kuat bersama-sama. Sejak saat itu, kita akan merajalela di sembilan langit dan sepuluh tempat, dan membiarkan dunia berubah karena kita. Gemuruh. Guteng tiba-tiba melepaskan Longchen, tubuhnya bergetar, kilat hitam mekar seperti pedang tajam, dan aura jahat meletus seperti gunung berapi. Melihat penampilan Agu, Longchen tersenyum. Ia mengerti apa yang dimaksud Longchen. Ia melepaskan auranya sendiri, yang juga memberitahu Longchen bahwa ia akan menjadi semakin kuat dan bertarung dengan Longchen. Bahuang Liu He. Potensi mengerikan Agu memberi Longchen kartu truf lain melawan Brahma. Saat ini, Longchen yakin. Selama dia diberi waktu yang cukup, dia tidak akan takut pada lawan manapun. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Segera, suatu hari berlalu, kehampaan bergetar, dan arena muncul kembali. Jumlah penonton di sekitar ring jauh lebih banyak dibandingkan kemarin, dan bahkan Lord Si Hua juga ada di sini. Ras manusia, maju dan bertarung. Di atas panggung, Liu Qingyu meraung keras, yang mengguncang langit.